selamat datang di channel DDK8000 bersama Surya disini ya jadi saya kembali lagi di cuaca trik nan panas kota dan pasar untuk membawakan video modifikasi dari teman-teman dari UD Motorsport ya ini Honda PCX150 modifanya itu udah sangar habis asli sangar habis nanti kayak kalau kalian pengen tau kayak apa modifikasinya tonton terus sampai habis tapi sebelumnya jangan lupa di klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya kalau sudah kita masuk ke video utama panas banget dan pasar ya selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati satu dua tiga jeng jeng inilah dia Honda PCX150 yang dimodifikasi oleh kawan-kawan dari UD Motorsport ya sekarang dilihat dulu penampakannya saya kebetulan gak ada kontak sama Om UD tapi kalau saya lihat sih dari part-part yang dipakai ini up di atas 50 juta mungkin bisa nembus di atas 70 mungkin bisa 80 kali ya karena partnya gila-gilaan partnya itu dia sekilas tadi tampilan mungkin nanti dari sisi sebelah sana agak gelap ya karena kebetulan lagi padat banget disini oke kita langsung aja liatin modifnya pertama kita lihat dari sektor bodi dulu ini bodinya udah pasti catnya pake cat bunglon ya ada warna ungu ada warna hijaunya banyak banget ada warnanya terus ditambah lagi dengan grafis saya gak tau grafis garis-garis kayak gini ya jadi keren banget nih ya itu dari sisi cat sekarang kalau dari sisi kaki-kaki seperti yang kawan-kawan lihat PCX ini sudah menggunakan kaki-kaki upside down kepunyaan dari Equinov ya Equinov double disc kiri-kanan dan ekstrimnya lagi motor ini walaupun cuma 150 cc dia menggunakan kaliper dari Brembo monoblock kiri-kanan mantap ya ditemani sama selang rim hell yang warna merah ban Pirelli Angel Scoot ukuran 120 per 70 untuk depan ya cakramnya menggunakan IMS ini ya menggunakan IMS terus karena ini sudah diganti menggunakan upside down otomatis sparkboardnya ini perlu bracket pegangan dari sini ya supaya tetap bisa duduk dengan enak si sparkboard ini oke terus dari sisi lampu lampu juga sudah diganti dengan menggunakan lampu dua buah projector terus disini ada LED nya ya nanti kita lihat nyalanya kayak apa lagi oke dari sisi windshield windshield dia menggunakan segbil boat yang dipakai cuma 4 aja 1,2,3,4 oke dari kelihatannya ini seperti bisa naik turun karena ini ada alurnya kelihatan gak jadi gimana cara pengoperasiannya saya belum dapat nanya ini takut ini kayaknya mau ikut kontes nanti kalau salah malah rusak oke ini sekarang saya lihatin dari sisi sektor kirinya monoblock dari sisi kiri ya patent patent banget nih terus habis itu kita naik sedikit ke bagian atas sparkboard juga banyak banget mendominasi disini kayaknya gak gelap gue dari sini ya dari sini aja deh park carbonnya banyak banget di bagian dashboard carbon terus di bagian deck tengah juga carbon bagian kaki eh bagian kiri deket deck kaki ini juga carbon deket pijakan kaki carbon sparkboard belakang pun carbon huggernya pun carbon ya oke dilihat dari atas aja lagi jangan lompat-lompat terus itu sudah dari sisi dashboardnya udah terus dari sisi sektor kemudi menggunakan Brembo RCS 17 untuk yang kiri dan RCS RCS 17 korsa-korta untuk yang kanan oke lalu tabungnya menggunakan terakhir apa ya Rizoma ya kiri kanan spion dia menggunakan apa ini black diamond black diamond ya kiri kanan juga terus bracket untuk pemegangan si RCS 17 tadi ini dia menggunakan KTC oke handle sebelah kanan masih standar handle sebelah kiri sudah diganti kepunyaan apa saya belum nanya nanti coba saya tulis kalau saya dapat informasi ini saya tulis nanti disini ya terus dari sisi gripnya juga sudah diganti mereknya nggak kelihatan mereknya merek apa ini tapi pegangannya enak juga nih pegangannya terus di sisi kemudi sudah diganti dengan menggunakan black diamond plus di tengah disini ditaruh koso evimeter ya bracketnya dibikinkan dari aluminium CNC ini ya kt oke yuk kita beranjak ke arah bawah tadi saya bilang karbon di deck sana sudah terus di bagian pijakan kaki menggunakan black diamond sebelah sini sampai sini lalu untuk pijakan kaki belakang juga menggunakan black diamond juga di teman-teman sama ada baut disini buat apa nih ya pro bolt ya yang putih ya pro bolt nggak namanya kalau putih ya oke kalau salah tolong di koreksi ya terus dari sisi armnya juga ini kayak udah custom bikin sendiri aluminium CNC terus ada motif-motifnya tuh jadi motifnya saya bilang apa ya bulet-bulet-bulet kayak gitu lah ya terus pegangan kenal port juga aluminium CNC juga mantap motornya asli mantap banget terus dari pemegangan dari cover radiatornya juga begitu nih ada karbonnya juga lihat kan nggak nah ada karbonnya plus disini ditutup lagi dengan menggunakan aluminium lagi mantap ada tulisan PCX 150 dari sisi kenal port dia menggunakan kenal port aero lalu untuk penutup sininya untuk panasnya ini dia menggunakan karbon di teman juga boat pro bolt kita beranjak ke shockbacker shockbacker ya sudah motor head down ini shockbacker kalau masih abal-abal kayaknya malulah ya ini menggunakan ohlins yang original dari mana tau ohlins original gampang banget lihat aja disini ada tulisannya di sini ohlins mana dia ah itu dia kelihatan kan ohlins itu dia oke untuk sisi bagian pengereman kaliper belakang juga sadis juga ini menggunakan monoblock juga monoblock dengan selang rem hell yang warna merah oke break up nya juga sudah barang pasti custom ya buat belakang menggunakan sama seperti di depan pirelli angel scooter ukuran 140x70 ring 14 oke kita ke arah belakang di arah belakang ini sadis juga nih arah belakang wuduh gelap banget arah belakang gini aja deh stop line ini sudah di custom habis-habisan nanti kita lihat nyalanya kayak apa ya sekalian denger bunyi kenal port nya ya sudah di custom habis-habisan LED terus dari spagor belakang seperti saya bilang tadi juga sudah di custom ya dia mengundangkan karbon karbon overlay ya oke bergeser sedikit sini mudah-mudahan kelihatan ya dari sisi CVT bloknya ini sudah di cat sebenarnya di warna merah merah apa nih ya merah red candy ini kayaknya nih red candy tapi yang lebih muda ya bukan tua lalu ditemani juga disini ada apa sih belakang ya custom juga sih ini darah umunium juga CNC juga nih sudah bareng bas deh dan board pro ball oke lalu disini untuk lubang hawanya untuk apa nih filternya ya untuk filternya dia udah menggunakan karbon yang custom juga ya biasanya disini kan gede tuh box filternya nah ini diganti hanya sekecil ini oke terus apa lagi haggernya pemegangan haggernya belakang ini disini di karbon juga di karbon juga terus pegang disini juga karbon juga dan board pro ball berserakan dimana-mana bagian belakang ya standar tengah sama standar samping juga sudah di karbon semua sudah di karbon semua oke terus kita naik ke atas kita naik di atas untuk si jok joknya dia sudah menggunakan MB-Tex seperti ini oke kalau sudah sekarang kita coba lihat lampunya sama ini kenal portnya kayak apa oke yuk kita coba lihat dulu lampunya coba hidupin lampu-lampunya nah ini dia nyala lampunya ya ini ada alisnya segala macam lalu itu ada keren merahnya keren jadi kayak mata orang melotot ya keren banget lalu disini ada aksen-aksen merahnya kalau yang belakang coba di rem coba nah ini kalau di rem kayak gini keren banget ya oke coba digas sedikit ini bunyi penampun aero penampun aero gak berani terokeras ya ternyata ini kalau digas motornya lari dan ternyata ada sesuatu yang unik di motor ini mekanik nih kita lihat jadi tombolnya dari lampu dimnya coba dipencet nah oh terhadap kalau diurnin pakai ini tombol info ini diurnin buat sana jadi terhadap jognya itu dia pakai motor ya motorized ya tuh oke keren coba diturunkan pak mekanik yes dan kejutan sekali lagi adalah di windshield nya silahkan tuh bisa gerak dia keren turunkan ya sip mantap kawan-kawan demikian lah video review singkat dari honda pcx ya kepunyaan dari teman-teman yudi motorsport ya udah kawan-kawan lihat semua modifannya gokil habis ya jadi estimasi kayak di atas 80 juta kayaknya habisnya ini kayaknya ya mungkin nanti kalau om yudi sempat nonton film ini eh film ini video ini mungkin bisa tulis kolom komentar om ya berapa habisnya dari si pcx head-on ini ya oke saya rasa demikian saja dulu jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe di kalaban ribu kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye sub indo by broth3rmax